Hai selamat datang di voice.fo dan perkenalkan aku Sang Nixley setting disini kemarin aku udah bertahan hidup ya selama 100 hari di burst flash only dan sekarang aku bakal mencoba untuk bertahan hidup 100 hari di one island only dimana dunianya turun mati satu pulau tuang cahay dan ya apakah saya bakal bisa bertahan disini harus tonton video ini sampai habis oke awalnya aku enak-enak main one vlog tapi karena aku payah aku jatuh dong tapi bukan jatuh ke void tapi malah jatuh di laut dan aku baik-baik saja aku bingung teman-teman kenapa di bawah dunia one vlog itu ada dunia seperti ini kulit ada pulau di depanku dan aku langsung sana teman-teman dan awalnya aku gak tau kalau dunia ini itu cuma ada satu pulau doang dan selanjutnya di satu pulau doang hari pertama sampai keelaman aku tambang pohon bikin beliung ambil batu ambil peralatan menjadi batu berkelana ketemu kapal karam ambil lootnya dapat barang-barang yang api ketemu kapal karam ambil lootnya lootnya juga lumayan juga bagi aku ketemu kapal karam lagi ambil lootnya dan ya isinya lumayan juga aku dapetin demon 3 dari kapal karam itu dan pastinya aku dapat beberapa makanan seperti kentang dan wortelot lumayan ya kan lalu aku berkelana lagi ketemu kayak ocean ruin gitu isinya GG jai ada pancing manding aku berkelana lagi ketemu fosil bawah laut ini kayak bawaan minecraft ya guys ini buatan sikater mapnya mungkin dan juga aku sempat ketemu kayak dungeon gitu setelah aku samperin ternyata itu stronghold yang didesain nah lalu aku balik lagi ke pulau untuk menambang eh untuk menambang semua pohon yang ada di pulau tersebut disini aku dikasih pohon jungle ya guys pohon yang kebanyakan dibenci para minecrafter tapi baju saya enggak jai disini aku tebalin semua pokoknya sampai rata temen-temen setelah habis itu aku melihat ada ternyata ada peti di atas aku langsung lanjut kesana di petinya ada tulisan take this to make your side life easier wadaw intinya ada telur ayam dan telur sapi oke dan juga ada bibit pohon ek dan juga cemara ya untuk telur-telur ini sih sebenarnya agak guna temen-temen karena kita juga nanti dapat nge-spun natural map kalau kita pas besar lagi pulau nya mungkin ya bentar lah setelah itu aku bersihin bersihin eh setelah itu aku bersihin telur petan disini biar dapat biji aku ratakan tanahnya biar rata dan jadi begini setelah itu aku pun menambang bentaran temen-temen dapat bersih dapat koal bakar bersihnya pakai koal di hari kedua tanam bambu yang tadi dikasih dari peti lalu bikin farm sementara ini gabungan gandum, kentang, dan wortel aku pergi menunjukkan fosil yang bisa kita lihat kemarin aku ambil tulangnya biar bisa dibuat pupuk untuk farmku ini aku suka panen, aku perbesar farmnya ku pupuk lagi, ku panen lagi, ku tanah kembali dan untuk sisa kentangnya, ku bakar pakai smoker aku bisa makan sebuah spesies itu dan dapat night vision aku tanam pewit pohon jungle, cemara, dan egg aku potang tebuku dan ku berbanyak, aku bikin komposter tapi bukan untuk komposter, tapi untuk nge-glitch x-ray dan wow, aku langsung ditepis mind safe, pas banget jaring-jaringnya yang ada di sana, aku ambilin karena penting untuk dibikin kasur karena aku di mind safe, jadi aku ambilin beberapa orang-orang juga temen-temen aku mancing pakai pancingan mendek yang kemarin ku dapatkan malam harinya, aku selesai dan dapat barang-barang yang lumayan keren temen-temen kalian lihat ini, wadaw ada pancing ajaib atau pancing sihir atau pancing yang di-enchant ada juga panah yang di-enchant jay, tiga jay lalu ada juga dapat dua buku sihir ada juga dapat neteng ya temen-temen dan juga dapat ikan-ikan yang sangat banyak ya lumayan itu untuk persediaan makanan temen-temen mantap jiwa lalu aku tidur dan aku bikin peti lagi untuk penyimpanan barang-barang habis mancing aku temen-temen aku bikin kapak besi untuk menabang semua pohon yang barusan udah peta tubuh semua jadi aku tebalin semua temen-temen setelah itu aku pun tanam-tanam terbanyak lagi ini bambuku lalu aku persiapkan untuk menabang dengan cara membuat pikes besi yang banyak banget ini aku dan setelah itu aku langsung menabang oh iya aku disini juga bikin belian-belian temen-temen karena tadi kan aku dapat belian 3 dari kawal karam jadi ya aku dapat koal aku dapat besi yang banyak dan juga dapat diamon dan lazuli dan aku dapat 16 diamon nambang dari kelima sampai ke tujuh dan jangan lupa obsidian juga temen-temen jadi penting ini untuk dibikin portal lander nanti ke depannya dan hari ke lepan sampai ke sepuluh aku ke atas dan ternyata bambuku udah besar tinggi semua temen-temen aku simpan batu-batu hasil tambangku aku simpan harta hasil tambangku dan untuk besi ini aku bakar-bakar pake blast furnace dan disini aku siap untuk menubah pulau ini menjadi sebuah blast jadi aku ambilin andesit aku ratakan putut buku aku ratakan pulau kecil yang ada disini aku ambilin tanah yang ada di bawah pulauku ini temen-temen dan aku lingkarin pulau ini pake andesit dan aku isiin full tanah di tengahnya guys hari 11-15 aku ratakan farmku ini karena aku baru membuat farm yang saya pisahin tapi aku macing dulu guys dan malah hatinya aku selesai dan ini hasilnya sebenernya gak terlalu bagus bagi aku tanah temen-temen karena cuma dapet panci kayak gini doang dan double saddle juga tapi yang penting dapet ikannya tanah temen-temen buat makan jadi aku masuk disini lalu aku ambilin andesit lagi setelah saya ke atas ternyata ada double yang nge-spawn jadi bener ya temen-temen apa yang saya katakan tadi gak muncul satu tapi muncul dua joy wadaw saya ratakan ini bambuku dan setelah itu aku langsung bikin tempatnya temen-temen untuk dibikin farm disini saya bikin 4 platform karena saya bakal bikin 4 farm dan akhirnya udah jadi ini tinggal dikasih tanah doang dan tinggal dikasih bangunan udah jadi joy pada hari 16-28 temen-temen aku tanam pohon cemara dibikin besku ini aku ambil tulang dari foto ini biar bisa langsung dibuat pupuk ini pohon dan aku langsung tebang pohonnya temen-temen semuanya aku tebang juga karena kayunya penting untuk pembuatan project yang sedang ku bikin ini bikin 4 fun sekaligus beberapa menit kemudian aku melihat dobang ku kecepit mati gara-gara di dalam besku laku ini temen-temen adek lupakan aku langsung lanjutin project ini temen-temen dan disini aku sekarang reposiasinya di luar besku temen-temen kayak di tengah laut gini kayaknya ini bakal lebih efektif temen-temen karena bakal cepat tubuhnya mungkin ya temen-temen yang sepertinya mati tadi aku baru tahu kalau aku masih punya dua tubuh lagi disini dan aku reading mereka video depan kedua lagi lanjut projectnya aku pasangin ini kayu mengelini platform ini aku ambil diorit lalu aku langsung bangun ini farmnya aku disini bikin 4 farm yaitu gandum, kentang, wortel, dan tebu tebu ini sangat penting ya guys karena bahan dari pembuatan enchanting room ini aku sumpet lama banget bikinnya dan ya oke lah guys silahkan niwatin timelapse nya temen-temen karena timelapse nya ini lumayan lama juga jadi oke oke temen-temen btw ini tuh gak pakai atap juga dan ya gimana guys bangunannya keren bukan? oke mudah amat hari 27-31 projectnya udah jadi dan aku disini mati lagi malam harinya aku mau selesai dan hasil mancingku menurutku bosening aku baru ini ada kalau ternyata ada ayam yang spawn disini temen-temen waduh lalu aku pengen nambal lagi jadi aku siap-siap dan langsung nambang pastinya aku dapat besi yang banyak sampai ratusan temen-temen aku cuma kasih 7 ini doang yang penting dapat gabarannya kan temen-temen aku dapat stone emas dan lazuli dan juga demon juga hasil nambangnya nah hasil nambangnya aku dapat 27 diamant temen-temen dan dapat ore-ore yang lainnya juga pastinya aku juga sempat ketemu jiot aku ketemu peti mindshave item yang bagus ku usahin masuk ke inventariku dan disini aku bakar-bakar besiku untuk dibikin unavail untuk mengasih nama zombie villager yang gak sengaja ku temukan aku dapat name tag-nya dari peti mindshave dan ku namain zombie villager ini bejir akhirkan ku ke atas setelah digari nambang tanpa tidur dan aku bakar-bakar hasil nambangku seperti biasa ya kan besi-besiku udah pada matang semua karena aku bakar di bawah tadi dan kalian lihat udah ku jadikan block untuk mengedit inventory ku saat mining nanti bakal ku ulang lagi jadi batangan temen-temen hari kedua sampai ketempat aku simpan hertaku lalu panen kentang dan tabu aku melihat terletak yang aku mati temen-temen waduh dan aku menduga kalau nyonya puff yang membunuh dan aku masak kenanku yang habis kemana tadi aku bikin kepat demon aku menebang pohon jungle sisa bibirnya ku tanam di base ku dan rencananya ku tuh bakal bikin 2 pohon temen-temen jadi oke aku bersih numput-numput yang bergantung ini biar bersih dan gak badan merambat aku bikin enchanting level dan aku bikin full besi armor dan aku encan semua arwah bersih-besiku temen-temen semuanya aku encan dan ini tuh cuma buat lestatik aja temen-temen jadi oke aku tebang pohon lagi dan sisa bibirnya ku tanam di base ku dan kurang 2 pohon lagi setelah itu aku bakal menindahin peti-peti ku ini fulls fulls ku ini di tengah base well ini baru sedikit bikin pusing dan akhirnya selesai juga temen-temen dan aku tanam pohon lagi hari 32 sesuai 54 eh hari 32 sesuai 45 ya Allah akhirnya 4 pohon udah ku tanam semua tanaman akhirnya aku bomil-bomilin ini ku jabutin rumputnya dan ku sisain bunga-bunganya doang biar bersih cantik dan indah dan saatnya bikin rumah pohonnya aku pakai batu gratis untuk pembangunannya waduh aku tebang pohon gemara dan jungle dan sekarang aku siap untuk membangun rumah portapaku ini waduh akhirnya aku di rumah guys jadi moga-moga enak ya oke jadi aku disini tuh pakai batu granit untuk pembangun rumahnya ini batu granit ya kan entahlah tapi jujur ya temen-temen pembangunannya enggak sesuai sama ekspertisiku temen-temen waduh lagi yang aku ngapain ya bikinnya pakai gini coy waduh udah bikinnya rumit pula ya kan tinggal dikasih kaca rumahnya udah jadi temen-temen dan udah jadi seperti gitu bentuknya oh my god dan ini adalah ruangan ruangannya yang pertama ini untuk ruangan kamar temen-temen jadi oke yang kedua ini untuk ruangan penyimpanan temen-temen waduh dan ini untuk ruangan dapur temen-temen oh my god dan ya ini untuk ruangan entahlah saya ketahui ruangan apa jadi mungkin bakal aku pilih nanti oke akhirnya selesai juga setelah lima hari membangun dan selanjutnya aku disini menilai barang-barang dari bawah ke atas di rumahku aku juga bersih temen-temen yang merambat di pohon biar bersih aku disini menata bunga-bungaku yang awalnya berada di tengah sekarang tertata rapi di pinggir-pinggir sini dari 46-52 lalu aku bikin kentang sementara di tengah baseku ini aku memanen gadum walau tepul dengan kentang aku giling dapaku yang udah pada nge-spawn sendiri aku gak nyadar dan aku pecahkan ya untuk sapi ini yang dulu dikasih sama si kreator mapnya masih kali setelah itu aku beri dana menambang lagi aku bikin lubang baru dan ku sambungin ke tempat mining yang dulu pernah ku miningin oh my god langsung menambang aku dapet ore-ore yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat banyak apalagi apalagi koalnya serius base nya juga banyak banget sampai 200 lebih ya oh my god kayaknya sih ya kayaknya pokoknya gitu dan tentunya aku dapet diamond juga aku dapet diamond juga total diamond aku dapet 36 diamond 4 hari menambang dapet tidur yang ku pentingin cuma besi koal diamond yes that's all yang lainnya ya gitu lah pokoknya dan oh my god teman-teman aku tiba-tiba tersiram lava tapi ini masih bisa survive dengan cara kuih dunianya dan masuk lagi jadi kuih dunianya dan setelah itu aku masuk lagi ke dunianya dan setelah itu aku masuk lagi ke dunianya jadi aku dapet spawn protection alhasil aku survive inilah life juga ya buat kalian mungkin dan inilah hasil nambangku sampai aku jadikan block itu koal-koal dan besinya karena membunuhin inventory dan aku simpan batu-batu hasil nambangku ternyata udah kepepal guys aku kombin batu-batu ko dari awal main jadi kepepal jadi jadi oh my god aku bakar usil nambangku sambil menunggu matang aku macing dan dapet buruk wadaw hari 53-61 aku pamer ini ya hati-hati aku teman oh my god alasan untuk bikin hidangan sementara biar cepat panen sapi ini dan bisa dibikin tempat e-cating dan gak berkelana aku berkelana lagi dapet kapal karam ambil lootnya lumayan aku ketemu pulau kecil dan aku langsung kesana lho seh seh kok ada pulau lagi ternyata ya aku langsung kesana temen temen dan ternyata Minecraft menganggap ini bukan pulau wadaw aku sempet ketemu sentrywin isinya membosankan ketemu kapal karam lagi dan ambil lootnya isinya menyenangkan eh gak sih ketemu kapal karam lagi ambil lootnya dan lootnya menyenangkan oke lah ketemu loot portal isinya membosankan dan akhirnya aku pulang temen temen untuk melanjutkan projek disini aku merenovasi tempat bawatan aku temen 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 bakal aku isi portal tempat enchanting dan tempat nambang dan tempat lainnya juga mungkin nanti disuatu saat dan kurang lebih jadi seperti ini wadaw aku ngejubin portal aku pakai fireball dari ruin portal tadi sebelum itu aku enchant pedang walaupun gak bakal berguna sama sekali dan aku langsung masuk dan dapat spawn yang sangat bagus sekali temen temen deket fortress pula tuh dan aku langsung menyebang kesana temen temen wadaw dan akhirnya udah sampai langsung bertarung sama makhluk-makhluk nender seperti skeleton wither atau wither skeleton atau atau keletang wither dan saat saya bunuh wither keletang ini saya dapat dasi keletangnya withernya maksudnya wadaw ini dalam momen paling beruntung saya pernah lakukan saya pernah alami selamat 7 tahun bermain Minecraft astur dan aku melanjutkan pertarunganku wadaw melihat ada peti aku ambilin yang ingin aku ambil melihat ada reward aku ambilin semuanya melihat ada peti lagi aku ambilin yang ingin aku ambil melihat ada reward lagi aku ambilin semuanya aku pun mencoba untuk membasmi bless bless yang main keroyakan dan aku kualahan jai pada akhirnya aku berlindung dan langsung pulang sekaligus menembuhkan jembatanku ini sampai di rumah aku pajang ini wither schoolnya aku menyimpan barang-barang dari nether panen gudamku dan kasih makan ini binatang aku panen wortelku dan aku bikin barel aku taruh di sedapanku untuk menyimpan hasil panennya balik di nether lagi untuk melanjutkan penembuhkan jembatan biar lebih aman kalau kamu nyebrang kesini aku bikin sepatu emas karena aku pengen di nether biar gak dikawangi piglin sesampainya di nether aku menerima nyembar pet dan akhirnya ketemu aku langsung nyebrang kesana untuk berburu enderman disini kalian udah bisa nambah ya apa yang saya rencanakan ya aku pengen ke end untuk melawan dragon nikmatin hasil reply ku ini reply ya bukan aku main dengan resursi ini terus aku speed up setelah dapat 12 endriple aku balik pas banget dapet 12 hari 62 sampai 83 aku mampir di stronghold nah aku cek tempat portalnya ternyata cuma butuh 9 endriple doang wadaw jangan lupa ini lava ditutupin guys lalu aku disini nge speed run untuk cepet-cepet panen sapi aku butuh peralatan demon yang dienchant untuk bertarung di the end oh iya aku sebelih jubahku beberapa sebab aku lebih memandikan sapi aku lebih tepat lagi disini rencananya bakal bikin map grinder 4 sekaligus tapi setelah ngalahin nagep pastinya setelah lama makan sapi akhirnya bisa panen footage makan sapi aku sekit-sekit pajar dan kulitnya pun lebih cukup untuk bikin tempat encating level 30 itu coy wadaw aku bikin full demon armor berserta pedang dan aku enchantin semuanya guys aku simpan armor besiku dan ganti pake diamond wadaw aku masih lagi sapi untuk bekal di the end dan akhirnya aku siap untuk bertarung dan jangan lupa bawa scaffolding juga temen ya pasti kalian tau lah ini untuk apa dan inilah saatnya guys aku bertarung melawan ender dragon aku spawn point dulu dan saatnya iya teman 1 2 3 4 5 6 7 8 buka city joss dan akhirnya portalnya kebuka guys oh my god tahap pertama aku hancurin semua kristal kristal ini kuledagin semuanya setelah kristal kristalnya hancur dan ya masuk ke tahap yang terakhir atau tahap 2 eh tahap yang terakhir bukan sih tapi yang kedua teman yaitu aku bakal mengalahkan naganya dan dan ya xp nya sangat 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 wajib diambil pastinya dan yang ketiga tahap yang terakhir basically cuma ambil telurnya doang setelah itu pulang dan iya dapat end screen dan setelah itu aku pun pulang membuat pickaxe dan kapal diamond untuk diencang beliungnya dapet seal touch guys keren aku bikin beliung lagi dan dapet solton 3 makin keren sekarang aku udah punya 2 beliung dengan berbeda fungsinya dan juga sangat berguna beliung terkapa dapat se-eventinya simpat ya teman-teman setelah itu aku pun main lagi dengan pickaxe baru ku yang pasti dapet besi quality stone nambang kali ini dapetnya lebih mengganda dan untuk diamond aku dapet 61 diamond sangat uzat sekali kekuatan beliung fortune 30 menit nambang aku sepert ketemu aslotol dan aku ambil dan aku disini untuk nambang batu pake pickaxe seal touch guys karena aku ada rencana untuk membangun sesuatu dari batu patah dan inilah hasil nambangku kelihatan sedikit karena ku jadikan block biar kirit teman-teman akhirnya ku serampong teman-teman dan langsung pakai bakar hasil nambangku dan aku langsung siap-siap untuk bikin project yang udah ku rencanakan sejak dulu yaitu bikin map grinder empat sekaligus kenapa aku bikin empat karena untuk memperindah base ku mungkin memang gak efisien karena pake desain yang ini buat yang penting bakal work oke aja sebenarnya aku tuh gak langsung bangun jadi saat bangun ada jadinya teman-teman ada jadah iya gitu aku ngumpulin bahan-bahannya juga jadi yang pasti untuk bikin kayak bikin ini memang membutuhkan batu yang lebih banyak jadi hasil nambangku taksi wadaw beli ini ku juga mau keok teman-teman gara-gara itu oh my god dan finally hari 84-01 pembangunan map grinder ko udah jadi lumayan worth it juga disini aku masang-masang tors ya biar map gak bisa spawn lalu aku juga bikin jalan penghubung biar ya biar leluasa lebih luasa lebih luasa lebih luasa mengakses kesana kesitu kesana kesini kesana kesitu besoknya udah jadi dan wow sekaligus melihat pemandangan base jaya padahal playernya masih back wale oh my god panan gudam, kentang, dan wortel pakai bling fortune agar lebih mengganda dan aku bikin tepat lagi teman-teman di belakang setiap farmku mungkin sudah dibilang sepatu farm baru dan entar lokalnya gak gitu lah pokoknya pokoknya aku bikin ini gunanya untuk dibikin kadang well akhirnya punya kadang yang enggak sementara well jelas aku bikin 4 kadang ya yaitu domba, sapi, ayam, dan ayam sebelum bikin kadangnya pastinya ngumpulin bahan-bahannya dulu teman-teman dan langsung bikin kadangnya sama seperti bangunan farmku bikin bangunan dengan bentuk yang sama semua karena aku tuh cuma punya 3 hewan dan aku harus ada 4 kadang jadinya salah satu hewan kudapelin dan yang kupilih adalah ayam setelah jadi aku giring hewan-hewannya untuk ayam bukan digiring tapi ngunyal-ngunyal udah aku bongkar kadang sementara aku akhirnya lebih lelos aja dan inilah dia projek terakhirku aku bakal bikin dragon egg display wadaw jadi aku kumpulin dulu bahan-bahannya ini sudah aku rencanakan bakal gimana bentuk buildnya aku disini mencoba warna untuk dibikin karpannya jadi berwarna yang dimana itu salah satu bahan pembangunan pokoknya udah aku rencanakan dan bakal kukumpulkan bahan-bahannya dan teman-teman ini dan inilah dia aku bikinnya di bawah tanah lewat tempat bawah tanahku dan aku sebenernya ini tuh aku memanfaatkan hasil galianku saat aku kumpulin batu-batuan buat magrinderku tadi itu yang footage-nya gak aku tunjukin sorry desainnya sangat simpel teman-teman dan buat kalian yang kepo kok itu telurnya bisa ngayang bang aduh jadi aku pasang kaca tipis di bawahnya teman-teman jadi seolah-olah itu kayak ngayang gitu iya pokoknya kurang lebih seperti ini ya guys jadi ya begitu selesai di hari 99 waduh sangat besoknya udah hari ke 100 pulang ke rumah aku tidur dan sampai jumpa dan sampai jumpa di hari ke 100 seperti biasa ya kan kayak gitu kalau ini buatan saya ya teman-teman waduh tapi saya ngenya guys mapnya hanya untuk java edition ya tapi ya maaf ya iya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa kemudian sampai jumpa sampai jumpa